Ustadz dan Ustadzah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan metode ngaji buku asalam buku 2. Kita bisa pakai alat peragam seperti ini, agar memudahkan santri-santri kita untuk mengkondisikan baca satu-satu agar bisa konsentrasi. Caranya diantara seperti ini, buku asalam 2, kita perhatikan halaman 1, seperti ini, kita iramakan juga tidak apa-apa. Seperti contoh berikut A-A-A-I-I-I-U-U-U-A-I-U-A-I-U-A-I-U-Nya kita baca dua kali, tiga kali juga tidak apa-apa Lurus ke bawah Agar supaya santri-santri kita bisa paham Untuk bacaan Fathah, Kasro, dan juga Duma Kita ulang sekali lagi A-A-A-I-I-I-U-U-U-A-I-U-A-I-U-A-I-U Begitu pula ini seterusnya Ba-ba-ba, bi-bi-bi, bu-bu-bu, bu-bu-bu-bu, bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu Seperti itu Kenapa dengan tetap kita pakai irama ketukan Agar supaya santri-santri kita cara bacanya tidak cenderung nantinya dipanjang Seperti itu sama Coba kita baca bersama-sama Kho juga demikian Sampai Penting Irama ketukan Dan juga kita mengucapkan Sama, kenapa demikian? Karena Sekali lagi Metode asalam Agar supaya kita di kemudian Harinya nanti Tidak cenderung Memberikan pelajaran Berulang-ulang Kenapa demikian? Kalau memangnya buku paut Selesai dan tidak ada masalah Bacaan pendek Bisa Kita bisa ke Buku satu Asalam Buku satu selesai Plus makharijul hurufnya Plus angka arabnya Tidak ada masalah Kita langsung bisa ke Halaman Atau buku dua Dan begitu seterusnya Tanpa mengulang Pokok bahasan Paut TK Atau buku satu Sekali lagi Tanpa mengulang Pokok bahasan Atau pelajaran Yang sudah kita lewati Seperti itu Jadi khusus Kita konsentrasi Untuk metode Pembelajaran Al-Quran Agar fokus Bisa selesai Kita menuju ke Halaman berikutnya Terakhir di paling bawah Fathaha Kasroi Duma'u A-I-U Dan begitu pula Setelahnya kita ulang Fathaha Kasroi Duma'u A-I-U Ustaz Ustaz dan Ustaz sekalian Yang saya hormati Demikian Cara Mengajar Di antara Buku dua Halaman satu Untuk halaman dua Dan juga Halaman tiga Cara Metode Mengajarnya Insyaallah Sama demikian Halaman satu Tinggal beda Di masing-masing Huruf Yang kita baca Penting Kita mengucapkan Kita baru ini Dengan irama ketukan Jari telunjuk Kita Selanjutnya Ustaz dan Ustaz sekalian Yang saya hormati Kita ke pokok Bahasan berikutnya Buku dua Buku asalam dua Halaman empat Cara Mengajarnya Seperti ini A-Li-Mu Kita minta Santri kita Untuk membaca Masing-masing Huruf Satu persatu Ini apa nak A Terus kemudian Ini apa nak Li Terus kemudian Ini apa nak Mu Kita baca sama-sama A-Li-Mu Sekali lagi nak A-Li-Mu Demikian Insyaallah Anak akan Banyak Mendapatkan Kemudahan Kenapa Karena kita minta Untuk membacanya Satu-satu Ingat Sekali lagi Satu-satu A-Li-Mu Anak satu Kita minta Untuk membaca Urut Anak kedua Anak ketiga Dan begitu Anak Seterusnya Kita minta Untuk membaca Dengan demikian Ketika sudah bisa A-Li-Mu Setelah bisa Maka kita Iramakan Boleh Contoh A-Li-Mu 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 Demikian Kalau kita Iramakan Kalau Anak Tidak bisa Diiramakan Untuk membaca Dengan berirama Kita minta Untuk membaca Putus-putus aja Tidak apa-apa Sementara A-Li-Mu Sekali lagi A-Li-Mu Penting Anak Bacanya Bener Penting Anak Bacanya Bener Selanjutnya Coba anak Baca ini Ka Terus kemudian Apa Ri Terus kemudian Apa Mu Dibaca lagi Ka-Ri-Mu Sekali lagi Ka-Ri-Mu Seperti itu Kalau kita Iramakan Anak Dan bisa Kita pancing Untuk berirama Ka-Ri-Mu 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 Tetap Pakai Irama Ketukan Agar Supaya Tidak Dibaca Panjang Atau Tidak Dicenderung Dipanjang Panjangkan Demikian Terus kemudian Bawa garisnya Kalau kita Baca semuanya Berirama Seperti ini Salimu Zahibu Wahidu Khobiru Maridu Jami'u Syatiru Khotimu Najihu Begitu seterusnya Akan tetapi ketika anak Tidak bisa berirama Satu kalimat Tidak apa-apa Contoh Salimu 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 Zahibu 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 Wahidu 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 Demikian Penting Anak Cara Bacanya Benar Kalau sudah Benar Kita Pancing Kita Kasih contoh Untuk Diiramakan Agar Supaya Najinya Menyenangkan Dan Cenderung Tidak Membosankan Bawah garis Masih tetap Kita kasih Fath'a Kasro'i Dumma'u A I U Dan Begitu Pula seterusnya Halaman Lima Seperti Contoh Yang sudah Kita Baca Bersama Terus Kemudian Ustaz dan Ustaz sekalian Halaman Enam Buku Dua Tadi Ada Fath'a A Kasro'i Dumma'u Sekarang Kasro Dan juga Pengenalan Kasro Sa Li Mi Caranya Baca Seperti tadi Coba Ini huruf apa Sa Terus kemudian Apa Li Terus kemudian Apa Mi Ayo kita Baca sama-sama Sa Li Mi Agak Cepat lagi Sa Li Mi Lagi Sa Li Mi Seperti itu Kita lagukan Kalau memang sudah bisa Sa Li Mi Sa Li Mi Sa Li Mi Terus kemudian Ha Terus kemudian Apa Nak Si Terus kemudian Apa Ni Apa Bacanya Ha Si Ni Kita lagukan Ha Si Ni Ha Si Ni Ha Si Demikian Terus kemudian Cara Cara baca Yang dibawa Tiga Ini Menggunakan Seperti Tadi Amili Maridi Maliki Zagiri Kaliki Jami'i Atau 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 Kalau Kalau Anak-anak Kita Santri Masih Kesulitan Kita Baca Perkalimat Ingat Perkalimat Amili 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 Marili 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 Dan Begitu Pula Seterusnya Ustaz dan ustazah Sekali yang saya hormati Halaman Sembilan Untuk Halaman Setelah Tadi Silahkan Untuk Dipelajari Sendiri Dan Dibaca Dilalar Diulang Ulang Insyaallah Mudah-mudahan Anak-anak Kita Santri Santri Kita Mendapatkan Banyak Kemudahan Halaman Sembilan Fathaten Atau Langsung Kita Kasih Contoh Saja Kepada Anak-anak Kita Santri Santri Kita Coba Ini Bacaannya An-an-an Ban-ban-ban Kita turukan Kita kasih contoh Kemudian Anak Untuk Menirukan Tan-tan-tan San-san-san Jan-jan-jan Kalau Iramanya Seperti ini Tan-tan-tan San-san-san Jan-jan-jan Han-han-han Hon-hon-hon Dan-dan-dan Kalau memangnya Anak Tetap Masih mengalami Keselitan Satu kalimat Perkalimat An-an-an 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 Ban-ban-ban 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 Dan Begitu Seterusnya Ustaz dan Ustaz sekalian Yang hormati Kita lanjutkan Pokok Bahasan berikutnya Halaman 10 Seperti tadi Karena Dan ini Praktek Fathah Dan Fathaten Hakama Caranya Sama Seperti tadi Hakama Hakama Hakaman Tapi ini ada Fathatennya Disini Hakaman 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 Ahada Ahadan Caranya Diantaranya Seperti ini A An Ba Ban Ta Tan Sa San Dan Begitu Seterusnya Insyaallah Anak akan mendapatkan Banyak kemudahan Contoh Ahada Ahadan Zahaba Zahaban Khobaro Khobaron Samaka Samakan Dan Begitu Seterusnya Untuk Contoh Pokok Bahasan Halaman 10 Untuk Selanjutnya Bab Latihan Insyaallah Sama Untuk Dipelajari Diulang Agar Supaya Bisa Dengan Sendirinya Pokok Bahasan Berikutnya Adalah Halaman 12 Tadi Fathaten Sekarang Kasroten Kalau Santri Kita Mendapatkan Kesulitan Satu Perkalimat In 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 Seperti ini irama ketukan jari telunjuk kita, itu untuk pokok bahasan, buku 2 halaman 12 selanjutnya, ustaz dan ustazah sekalian yang saya hormati, halaman 13 praktek kasroten dan kasro maliki malikin wa'idi wa'idin doribi doribin, demikian untuk penjelasannya lebih seperti ini, i'in bi'bin, ti'tin si'sin dan begitu seterusnya agar supaya santri kita mendapatkan banyak kemudahan tinggal melihat huruf di masing-masing yang berbeda pokok bahasan selanjutnya adalah dumat, dumaten un 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 bun 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 seperti tadi biasa, kalau emangnya santri kita mendapatkan kesulitan kita minta untuk membaca per kalimat un 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 bun 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 dan begitu pula seterusnya bawah garis fathaten an kasroten in dumaten un an in un kita ulangi minta lagi supaya anak bisa karena ini pokok bahasan baru fathaten an kasroten in dumaten un an in un fathaten an kasroten in dumaten un an in un kita minta santri kita untuk mengulang satu persatu agar supaya anak kita kita paham bukan hanya fathat, kasroten dan juga dumah akan tetapi fathaten, kasroten dan jumat juga dumaten bisa agar supaya ke depan santri-santri